Seekor anak ular kobra hampir menyerang dan masuk rumah warga di RT19 Kelurahan Tanjung Sari, Kota Jambi. Beruntung tim Damkar Kota Jambi berhasil mengevakuasi ular kobra tersebut. Tim Damkar Kota Jambi berjibaku mengevakuasi satu ekor anak ular kobra yang hendak masuk ke rumah warga di kawasan RT19 Kelurahan Tanjung Sari, Kejamatan Jambi Timur. Saat dievakuasi petugas, ular tersebut bersembunyi di tumpukan batu bara di samping rumah warga. Meski berukuran kecil, petugas tampak berhati-hati mengevakuasi ular tersebut menggunakan tongkat khusus untuk mencapit ular. Setelah berhasil diamankan, ular kemudian dibawa oleh petugas Damkar. Kadis Damkar Kota Jambi, Ferryadi mengatakan bahwa evakuasi hewan liar ini memang kerap diterima petugas. Dirinya mengimbau kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan serupa dapat menghubungi Damkar Kota Jambi atau melalui pos-pos Damkar Kecamatan. Saat ini, ular telah dibawa ke bako Damkar untuk kemudian dilepasliarkan ke habitatnya atau diserahkan ke BKSDA Jambi. Di Bahasa Jaya, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!